Intro Ayam Hainan, baku teh, minumnya air tebu Iya, iya, saya memberikan judul untuk rendungan kali ini adalah Baku teh, yang didasarkan dari kisah para rasul pasal yang kedua, ayat 42 Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu Saudaraku, baku teh atau sup igabapi merupakan salah satu hidangan Chinese food yang populer di Singapura dan Malaysia Sesuai dengan namanya, hidangan ini terdiri dari igabapi yang direbus dengan campuran bumbu dan rempah-rempah Seperti bawang putih, cengkeh, kayu manis, adas bintang, biji adas, dan ketumbar Meski banyak yang mengatakan bahwa baku teh lahir di Port Klang, Malaysia Namun, kesahian data ini masih diperdebatkan Menurut sejarah versi Port Klang, baku teh diciptakan pada awal abad ke-20 Makanan ini adalah makanan bagi para kuli pelabuhan Daging yang dipakai adalah daging bertulang yang merupakan sisa penjualan daging Sup daging ini dimasak dengan berbagai rempah dan obat-obatan sebagai tonik Dengan harga yang terjangkau oleh para kuli kasar itu Saat ini, baku teh dapat dijumpai di hampir semua puja sira Singapura atau juga di Malaysia Nah, mencari baku teh di Indonesia ternyata juga tidak terlalu sulit Karena sudah banyak restoran Chinese food yang menyajikannya sebagai salah satu makanan yang ditawarkan Baku teh biasanya disantap dengan nasi putih kukus yang hangat Memperhatikan sejarah kemunculan baku teh ini Kita dapat melihat bahwa para pekerja kelas bawah di pelabuhan Ternyata membutuhkan asupan makanan yang dapat mendukung fisik mereka dalam bekerja sebagai kuli pelabuhan Meski tidak mahal, tetapi nasi baku teh terbukti dapat segera memulihkan tenaga para kuli pelabuhan yang menyantapnya Seporsi nasi baku teh terbukti dapat memenuhi kebutuhan energi bagi para pekerja kasar pelabuhan itu Selain kandungan rempah dan tonik dalam kuah baku teh Setidaknya, bila mengacu pada ilmu gisi Maka ada tiga komponen utama dalam makanan sebagai sumber energi yang dibutuhkan tubuh Agar dapat berfungsi secara optimal Yaitu, yang pertama, karbohidrat Karbohidrat diperoleh misalnya dari nasi, gandum, kentang, dan lain sebagainya Yang kedua, protein Yang bisa didapatkan misalnya dari daging, sayur, dan biji-bijian Dan yang terakhir, yang ketiga, lemak Saudaraku, bila baku teh ini dapat mewakili menu makanan yang Di dalamnya terdapat tiga komponen utama sumber energi dalam tubuh Maka, di dalam kehidupan iman sebagai anak-anak Tuhan Kita juga membutuhkan tiga hal penting untuk mendukung Agar iman percaya kita terus bertumbuh dan mampu bertahan menghadapi tantangan Yaitu, firman Tuhan, doa, dan persekutuan Firman Tuhan, doa, dan persekutuan inilah Yang nampak sangat dihidupi oleh orang-orang Kristen perdana pasca Pentecostal Kisah para rasul menyaksikan bahwa Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa Bertekun dalam pengajaran jelas menunjukkan kehausan mereka untuk terus belajar dan menggali firman Tuhan Demikian juga dengan kerinduan untuk selalu bersekutu agar dapat saling menguatkan dan mendoakan Dengan kata lain, orang-orang Kristen perdana sangat menghidupi dan menghayati pertumbuhan iman Melalui pendalaman firman Tuhan, doa, dan persekutuan Kiranya seporsi nasibah kuteh kali ini Mengingatkan kita akan pentingnya firman Tuhan Doa, dan persekutuan bagi pertumbuhan iman kita Dan menjadi sumber kekuatan Manakala menghadapi berbagai macam persoalan di dalam kehidupan kita Selamat berjuang, saudaraku Tuhan Yesus memberkati Salam, guru dan keluarga Saudaraku, mari kita berdoa Ya Tuhan, kami rindu agar iman percaya kami selalu bertumbuh ke arah kedewasaan Oleh karena itu, kami senantiasa berupaya untuk terus bertekun di dalam pendalaman firmanmu Doa, dan juga persekutuan Dengan demikian, kami boleh dapat berani menghadapi tantangan di dalam hidup ini Terima kasih Tuhan Yesus Amin